Halo rekan-rekan pelaku bisnis, di segmen yang sebelumnya kita telah mengetahui di mana transaksi terjadi Tadi ada 5 tipe kan ya Pak? Ya betul, ada 5 tempat di mana transaksi bisa terjadi Nah selanjutnya kita akan mengetahui langkah berikutnya, langkah berikutnya apa ya Pak? Nah mungkin ada satu hal yang perlu rekan-rekan ketahui bahwa setelah panjang pembelajaran ini Kita ini akan lebih banyak berpikir secara strategis Jadi kan mulai dari pemilihan lokasi, ada 5 hal nanti itu kan strategis sekali Kita memutuskan benar-benar dengan sadar memutuskan untuk menjual produk kita hanya di toko kita Atau hanya di Tokopedia tapi bukan Buka Alapa misalnya Hanya di Manta Harimau tapi bukan di ini Ini kan banyak hal keputusan-keputusan sengaja Nah jadi ini memang kita harus biasakan sebagai seorang entrepreneur Kita harus membiasakan diri untuk mulai mengevaluasi masing-masing channel yang ada Nah setelah kita memilih salah satu channel atau lebih ya Tapi saya asumsikan satu channel dulu aja Maka sebenarnya langkah berikutnya yang harus kita pikirkan adalah Apa saja yang kita perlukan supaya channel ini beneran bisa berdiri Beneran bisa set up dengan baik Karena kalau enggak maka percuma juga gitu Jadi istilahnya gini, kan tadi kan sempat Gracia di segmen sebelumnya kan sempat bertanya Apa ada baiknya Perlu enggak sih kita punya lebih dari satu sales channel Betul kan Kan saya sempat katakan bahwa Boleh, betul dan boleh Tapi problemnya adalah Bukan berapa banyak jumlah sales channel yang kita punya Tapi setiap sales channel yang kita punya Harus dipastikan itu berfungsi Seperti layaknya Kalau enggak Kita bisa punya lima tapi enggak ada yang jalan Lebih baik kita punya satu tapi jalan berfungsi luar biasa Nah Untuk kita bisa memastikan Jadi langkah keduanya adalah langkah Dimana kita memastikan bahwa sales channel yang kita sudah pilih secara strategis tadi Benar-benar berfungsi dengan baik Berarti kita harus tahu Segala sesuatu yang dibutuhkan Misalnya Apa saja itu Pak Kalau ini Kan bisa jadi ini Fisikalnya Kita tokonya misalnya toko fisik Atau Toko online Nah kalau toko fisik Ya berarti ada banyak hal yang kita mesti pikirin Pertama Kalau ini toko sendiri Lokasinya di mana Kalau nitip sama toko orang Toko orang yang mana Yang mau dititipin Jadi lokasi ini mempengaruhi Kemudian kalau kita bicara tentang Masih yang fisik ya Berarti kita nanti Kalau orang datang Apa mereka langsung nih Uang tukar barang Atau mereka sebenarnya nanti ada tahapan Mereka mengisi form dulu Atau mereka registrasi Atau sebenarnya mereka beli tiket Atau mereka beli voucher Ini kan harus Harus dipikirkan ya Apa sih sebenarnya Jadi sales itu apa Jadi lebih ke proses Menuju ke transaksinya Di fisikal toko itu Apakah seperti itu Pak Jadi contoh gini Misalnya Contoh ya Kalau kita mau punya toko sendiri Saya enggak bicara tentang Oh tokonya mesti ada apa Tapi kan paling enggak kita mesti tahu nih Tokonya ini mau dibuka di mana Lokasi secara geografis ini Di jalan apa Di dekat apa Oh saya memilih dekat sekolah anak-anak misalnya Oh saya memilih dekat rumah sakit Ini kan milih kan Strategis lagi kan Jadi tempat ini sangat amat strategis Kedua Kalau misalnya kita kerjasama Sama toko orang lain Ini masih yang fisik dulu ya Biar gampang ya Kita kerjasama sama toko orang lain Kita juga mesti mikir kan Toko yang mana yang saya mau kerjasama Kenapa kalau di sana Di sana sendiri saya punya kompetitor Berapa banyak Betul kan Jadi kalau misalnya gini Saya jualan snack Saya mau jual Ini tiap di Indomaret Kan saya harus lihat dulu Indomaret ada berapa banyak Yang jual snack Kayak saya punya Jadi harus mulai berpikir kan Oh di sana saya juga ada kompetitor Bisa kompetitor itu membantu Untuk mengangkat brand saya Tapi bisa juga menurunkan brand saya Sehingga tidak laku Nah ini hal-hal yang perlu dipertimbangkan Ini kalau misalnya kita fisikal Kemudian Transaksi ini kan macam-macam Kadang-kadang kan ada jual produk yang benar-benar Ada uang masuk Ada produk yang diberikan Tapi kan juga ada bisa yang seperti ini Kayak misalnya gini Kita mau beli tiket kereta api Ya kan Tiket konser musik Tiket apa Itu kan transaksi kan Nah tiket-tiket seperti ini Itu kan sebenarnya kita beli Uang keluar Dapetnya tiket Betul kan Ya betul Nggak dapet keretanya Dapetnya tiket Dapetnya tiket pesawatnya Dapetnya tiket kan Nah kalau kita dapetnya tiket Berarti ya kita Kita harus mengikirkan Iya nanti transaksinya mereka beli Dapet tiket Nanti tiketnya bisa dipakai Nggak tahu berapa jam berikutnya Atau berapa hari berikutnya Di tanggal tertentu Baru tiketnya bisa ditukarkan dengan sesuatu lah Kalau misalnya kita ngomong kayak tempat Apa ya Tempat bermain anak-anak Bisnis ini kita bayar Kita dapat sesuatu misalnya Anak-anak ini misalnya Anak saya ini kalau main Mereka dapat gelang Nah dengan gelang itu bisa masuk Jadi ini mesti dipikirkan Dapet apa Customer ini dapat apa Kalau dia keluarkan uang Dapet apa Begitu kita sudah mikirkan Oh berarti kita mesti bikin gelangnya Oh berarti kita mesti bikin tiketnya Oh nanti ini bentuknya Kita kasih kartu Kartu ini nanti bisa diisi Jadi ada magnetiknya Bisa ada pulsanya di dalamnya Ini semua mesti dipikirkan Apa yang mereka dapat Atau bisa jadi gini Kayak kita ngomong Saya nyekolahkan anak saya Pada waktu saya nyekolahkan anak saya Saya bayar Dapetnya apa Nggak ada Nggak dapat apa-apa Saya malah harus ngisi banyak Formuler Registrasi Masukan data Nah ini Ini kan berarti kan Kita mesti lihat Apa sih yang terjadi Di transaksi ini apa Jadi segala sesuatu Yang dibutuhkan oleh transaksi itu Supaya transaksi ini Benar-benar terjadi Kita harus siapin Jadi Customer keluar uang Dia dapatnya apa Nah itu Itu mesti dipikirkan Jadi kita harus buat semua Ini kalau physical Nah contohnya kan Kalau misalnya Nggak physical Online Apa tadi kan Apakah kita punya website sendiri Atau pakai website orang lain Bisa dipikirkan Siapa yang bikin websitenya Bentuknya seperti apa Apakah di website juga ada form Misalnya form pendaftaran Apakah Daftar sekolah Formnya online Apakah seperti itu Atau kan Misalnya kita bentuknya Sistemnya Orang register Habis itu nanti Habis register Mereka create username password Nah Usernamenya ada emailnya Nah Berarti kita harus kirim Konfirmasi email Berarti harus ada sistem Yang mengirimkan Konfirmasi email Atau misalnya gini Saya ini jual akses Ke backstage Atau akses musik Atau akses pembelajaran Yang membutuhkan Komponen live streaming Misalnya Saya ini Bikin cooking class Tapi online Oke Tapi berbayar Kalau cooking class online Tidak berbayar Gampang Kalau cooking class online Berbayar Mulai memikirkan Apakah Cooking class ini Nanti recorded Atau live Nah ini kan mulai berpikir Orang membayar Ini membayar untuk apa Kalau dia tidak bayar Tidak harus dipikirin Tapi kalau begitu Bayar Saya harus mikirin Terus habis itu Enggak sih Aku tidak pakai website sendiri Aku maunya Jual di Online marketplace Kaskus Kaskus Kaskus.com Berarti aku mesti ngapain Aku mesti bikin account Di sana Mesti maintain presence Aku mesti aktif di forum Yang mana Hal-hal semua yang dibutuhkan Oh orang harus tahu Reputasiku sebagai seller Seperti apa Review-review sebelumnya Seperti apa Apa namanya Bagaimana aku Kalau di compare Dengan seller yang lain Yang menjual barang Yang kurang lebih sama Atau sama Nah ini Ini hal-hal yang perlu Dipikirkan Terakhir Kalau memang Mau pakai channel yang kelima Yang kemarin Adalah channelnya Adalah channel Messenger Nah berarti Messenger Accountnya kita ini apa Kita via channel Apa saja Kalau misalnya Whatsapp Whatsapp kita seperti apa Grading kita Seperti apa Message-message nya harus siap Kalau kita masih punya Pakai line ad Line ad nya kita Seperti apa Bagaimana Apa Keyword reply nya kita Seperti apa Orang ini dibawa kemana Harus siap Karena jangan sampai gini Kalau diserbu orang Bisa panik Contoh ini Contoh ini Contoh Saya kemarin Sempat Membantu Sebuah organisasi Untuk menjual tiket konser musik Nah Mereka ingin Jual tiket konser musik Ini secara online Full online Tidak ada fisiknya Menarik sekali Gimana caranya Kalau kita tahu kan Biasanya ada Ticket box Ticket box Intinya kan Jual tiket kan Berarti kan Rupiah Ditukarkan dengan tiket Nah ini Gimana nanti Konsepnya Ternyata Karena ini bisa Rame sekali Bisa rush Karena ini konser musiknya Ngetop Maka yang kita lakukan adalah Orang ini nanti Akan mendapatkan Konfirmasi Di line nya mereka Dalam bentuk QR code Isinya URL Jadi nanti Kalau misalnya mereka bayar Mereka dapat QR code itu QR code itu pada waktu Hari konser masuk Dan konsepnya datang Nanti dari Gatekeeper nya Dia akan scan QR code itu Baru orangnya boleh masuk Jadi Identitasnya Tiketnya Tidak ada yang di print Sama sekali Semua pakai Digital Dengan QR code tadi Di scan Mereka masuk Nah Betul Nah sekarang pertanyaannya adalah Gimana cara menjualnya Gimana caranya orang ini Dari tidak tahu Menjadi tahu Tidak tahu menjadi tahu Misalnya via Instagram Serta orang tahu Mereka mau beli Mereka dibawa kemana Ternyata dibawa ke line ad Nah di line ad Kita harus banyak siapin Untuk pertanyaan dan lain sebagainya Dan ternyata Pada satu saat yang bersamaan Itu bisa ada ribuan orang nanya Nah kalau ada ribuan orang bertanya Mencari informasi Kalau kita tidak siap Ya batal semua Baik itu terserah Mau pakai website bullying Mau pakai chatting line ad bullying Tapi intinya segala sesuatu itu Harus dipersiapkan sebelum waktunya Nah Habis itu Itu semua kan Transaksinya Sistemnya booking Booking Nah setelah booking semua Kita harus tahu Bahwa booking ini Harus disertai dengan RP Tanpa disertai dengan RP Maka tidak bisa dikonfirmasi Baru kita ngomong Loket pembayarannya Dimana Jadi bookingnya semua Informasi sampai dapat booking Itu semua online Kemudian Konfirmasi pembayarannya manual Maksudnya ada loket-loket pembayarannya Habis itu nanti Pas waktu hari Bentuknya adalah QR code tersebut Di scan Nah kalau kita lihat Transaksinya terjadi dimana Ada dua hal Pas waktu booking Dan pas waktu loket pembayaran Nah Loket pembayarannya fisik Bookingnya semua online Nah kalau kita tidak tahu Bisa bingung semua Makanya tadi Step pertama Sebagai seorang tempat Tahu dimana transaksi itu terjadi Dan tahu apa saja yang dibutuhkan Supaya transaksi itu bisa lengkap Oke Baik Menarik sekali Ya Rekan-rekan bisnis Setelah kita mengetahui Tentang Apa yang tadi sudah Pak Erick Bersyarakan Mari kita simak Selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya